Untuk menghindari kanker prostat, usahakan pertama itu hindari menahan pipis Karena kalau semakin sering ditahan, nanti lama-lama dia pipisnya tidak tutah Itu bisa jadi langsung terjadi penggesaran di prostat Yang berikutnya dari pola makan Jika sering makan makanan yang berlemak seperti tongsen kambing Atau makanan-makanan dari daging-daging merah Itu wajib hukumnya dikeluarkan spermanya dengan cara berhubungan badan Dalam seminggu itu minimal 3-4 kali Jika tidak, nanti spermanya itu menjadi kristal Ketika dia sudah mengkristal, membentuk plak di sepanjang dari penisnya Lama-lama menjadi membesar, terjadilah pembengkakan di prostat Dan akhirnya menyebabkan terjadinya kanker prostat Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah, tolong suaminya disayang Terima kasih, saya dengan Lita Dinas dimana? Saya di Yayasan Kanker Dermais Dermais, terima kasih Terima kasih, pamit, assalamualaikum Assalamualaikum